Mitos atau fakta, banjir Demak dikaitkan adanya dua ular raksasa yang berkunjung ke Makam Sunan Kalijaga. Banjir besar melanda Kabupaten Demak hingga menggenang alun-alun dan kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadi Langung juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan bahkan ada yang tanggungnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan yang beredar di media sosial. Di antara kabar yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tak kasat mata tengah bertampak keluar untuk berkunjung ke Makam Sunan Kalijaga. Bahwa banjir yang terjadi saat ini bukanlah banjir biasa. Banyak warga yang berspekulasi adanya dua ular yang tak kasat mata dikaitkan dengan banjir Demak ini. Banjir memang sudah melanda Demak sebanyak dua kali dalam waktu sebulan terakhir. Hal-hal gaib memang ada. Tapi sebagai manusia kita tak bisa memastikan kebenaran adanya dua sosok ular yang tak kasat mata tersebut.